Bagi mereka yang tinggal di wilayah hijau, tetap jangan lengah. Tetap praktikan jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan dengan sabun. Situasi COVID-19 di tingkat global maupun nasional masih belum reda. Di seluruh penjuru bumi, lebih dari 14 juta orang terinfeksi COVID-19. Lebih dari setengah juta di antara mereka meninggal dunia. Di negara kita, sudah lebih dari 86.000 orang yang terjangkit virus corona. Lebih dari 45.000 sudah pulih kembali sembuh dari COVID-19. Namun, sangat disesalkan 4.000 di antara mereka tidak dapat diselamatkan. Oleh karena itu, mari doakan yang terbaik bagi para pejuang yang gugur melawan COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jelas terlihat dari peta sebaran bahwa virus ini sudah tersebar di seluruh dunia dan tidak memilih-milih korban. Siapapun beresiko tertular COVID-19, tidak ada diskriminasi jenis kelamin, ras, agama, maupun status sosial dan ekonomi. Penyebaran virus ini salah satu yang tercepat di dunia. Hanya dalam 6 bulan setelah virus ini ditemukan, sudah bisa menyebar di lebih dari 200 negara dan wilayah kedaulatan. Dan sedihnya, telah mengakibatkan 500.000 orang kehilangan nyawanya. Saudara-saudari, sekali lagi saya tekankan, virus SARS-CoV-2 ini berbahaya, cepat dan mudah menular, mengancam kesehatan manusia dan bahkan sudah mampu melumpuhkan perekonomian negara, termasuk negara besar dengan perekonomian kuat, seperti Amerika Serikat, Cina, India, dan negara-negara di Eropa. Bahkan, negara tetangga kita yang dikenal kuat industri jasa keuangannya, Singapura. Total kumulatif konfirmasi COVID-19 Indonesia sejak Sabtu lalu lebih tinggi dari negara Cina, negara di mana virus corona ini ditemukan akhir Desember 2019 lalu. Ini artinya, kita harus kerja lebih giat lagi, seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo. Kita harus kerja ekstra keras. Kita perlu makin rapatkan barisan, lebih solid lagi bersatu, mengawan COVID-19. Saudara-saudari, data kasus per hari tiap negara berubah cepat. Saat ini bisa jadi yang tertinggi. Besok bisa sukses menghentikan penularan. Semua tergantung kerjasama semua komponen bangsa. Cara kita memenangi perang melawan COVID-19 bukanlah dengan membandingkan angka-angka yang cepat berubah. Bahkan bisa tidak valid lagi dalam hitungan jam atau hari. Cara terbaik adalah tetap optimis dan kompak bergotong royong. Masyarakat Aceh bisa, masyarakat Bintan bisa, Gorontalo bisa, daerah istimewa Yogyakarta bisa, Maluku dan Papua pun memberikan contoh mereka bisa. Sebagian saudara kita bisa melindungi diri mereka dan wilayah mereka dengan menjadi kooperatif dan mendukung upaya pemerintah. Lalu menerapkan disiplin protokol kesehatan dan menerapkan kebijakan. Kebijakan adaptasi kebiasaan baru. Ini wajib kita praktikan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila masih punya keraguan, Akseslah dan kumpulkanlah terus informasi dari seluruh dunia. Baik dari WHO, dari Kemenkes, Gugus Tugas Percepatan, Penanganan COVID-19, Dan simak kesaksian para penyintas Atau mereka yang baru saja pulih dari COVID-19. Bagi yang menyebar hoaks, Membuat informasi tidak benar, Dan membuat asumsi, Apalagi bukan di bidang ilmu yang dikuasai, Baik dalam situasi pandemi atau bukan, Tidak akan berguna bagi masyarakat banyak. Apalagi kalau sampai info tersebut justru akan membuat orang lain terjangkit COVID-19. Dampaknya sangat berbahaya. Pertama, orang tersebut harus menjalani karantina, Paling tidak 14 hari. Apabila punya penyakit penyerta, Maka harus dirawat serius di ruang isolasi. Menurut raporan resmi dari rumah sakit, Seorang pasien dapat menghabiskan lebih dari 100 juta rupiah lebih untuk perawatan. Meski sebagian besar mereka dibiayai negara, Namun tetap saja mengobati jauh lebih mahal daripada mencegahnya. Selama vaksin belum ditemukan, Kita dihadapkan pada kenyataan harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Maka dari itu, Upaya pencegahan jadi pilihan kita nomor satu saat ini. Ingat selalu, Jaga jarak aman, Pakai masker, Sering cuci tangan, Dan jadikan ini kebiasaan baru yang kita adaptasikan di masa pandemi ini. Seperti yang dikatakan oleh Dirjen WHO, Bahwa virus ini memanfaatkan ketidak kompakan kita. Virus ini akan kalah kalau kita bersatu. National unity, Global solidarity, Persatuan Indonesia dan solidaritas dunia. Oleh karena itu, Mari kita kompak, Bersama-sama, Kita pasti bisa. Salam sehat dari saya. Selamat menikmati. Terima kasih.